Kepolisian ungkap kelanjutan kasus narkoba yang menjerat musisi Virgon. Diketahui sebelumnya, Virgon berhasil diamankan oleh pihak kepolisian bersama seorang wanita berinisial PA di kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Pada Kamis 20 Juni 2024, sekira pukul 1.00 waktu Indonesia Barat. Keduanya pun kini sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka penyalahguna narkoba. Sedangkan pihak kepolisian juga telah berhasil menangkap sosok yang diduga menjadi pemasok sabu untuk Virgon. Saat ini, penyidik telah berhasil mengamankan satu orang atas nama B atau BGS yang menjadi penyedia narkotika jenis sabu yang diberikan kepada Saudara FI, ungkap Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes M. Syahdudi. Syahdudi menjelaskan saat penangkapan, B, kepolisian tak menemukan barang bukti narkotika. Namun, B sendiri sudah mengakui memang dirinya yang memberikan sabu kepada Virgon. Saat dilakukan penggeledahan terhadap B, kepolisian justru menemukan puntung bekas penggunaan narkotika sintetis. Bahkan, B juga mengakui memang sebagai pecandu aktif tembakau gorilla. Syahdudi mengatakan tersangka B merupakan rekan kerja Virgon, yakni sebagai kruben lost child. Ada pun menurut keterangan dari B bahwa sudah beberapa kali memberikan narkoba jenis sabu kepada mantan suami Inara Rusli itu. Di sisi lain, Ibunda Virgon, Eva Manurung, menilai kasus yang menjerat anaknya saat ini sebagai suatu musibah. Menurut Eva, musibah itu bisa kapan saja menimpa seseorang. Sebagai orang tua, Eva kini hanya bisa mendampingi dan menguatkan anaknya di tengah permasalahan ini. Lantas, Eva pun meminta doa yang terbaik untuk anaknya tersebut. Terkait kasus yang menimpa Virgon, Eva berharap sang anak nantinya bisa direhabilitasi. Eva hanya ingin anaknya nanti bisa terlepas dari barang haram tersebut. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita banjar masin pos. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!